Assalamualaikum Wr. Wb Saya Mirvano Atapacin Zahri kelas DP 4403 dengan NIM 1602202004 Di sini saya akan mempresentasikan hasil inovasi saya dalam hal memodifikasi lampu meja yang biasanya menjadi lampu pop-up Untuk mengetahui apa siapa dan kenapa lampu ini dibuat, mari kita lihat slide-slide berikut ini Lampu adalah sebuah benda yang berfungsi sebagai penerang Target user produk ini adalah para anak sekolah hingga para pekerja dan alasan dari dibuatnya produk ini adalah untuk menampilkan meja yang lebih rapi karena barang yang ada di atas meja akan terlihat lebih sedikit Latar belakang, lampu meja berguna untuk membantu menerangi pekerjaan yang sedang kita kerjakan di atas meja, lampu ini juga membantu untuk mencegah agar mata kita tidak cepat rusak saat sedang belajar atau mengerjakan tugas di malam hari Punusan masalahnya Lampu meja biasanya hanya ditaruh di permukaan meja saja sehingga terkadang ketika lampu sedang tidak terpakai akan memakan ruang di atas meja dan menjadikan meja itu terlihat sangat sempit Inovasi berupa sistem pop-up untuk lampu meja Sistem ini akan berguna ketika lampu meja sedang tidak terpakai Maka, lampu meja bisa kita simpan di bagian bawah sehingga membuat lampu meja tidak terlihat di atas permukaan meja Kejian Pustaka Lampu Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya Kata lampu dapat juga berarti bola lampu Lampu pertama kali ditemukan oleh Sir Joseph William Schwan Lampu adalah sebuah benda yang berfungsi sebagai penerang Lampu memiliki bentuk seperti botol dengan rongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala apabila disabungkan ke aliran restri Awal hadirnya lampu dari seorang ilmuwan yang dianggap bodoh walaupun dianggap bodoh dan sering gagal tapi orang ini tidak menyerah dalam eksperimen menciptakan lampu setelah bertahun-tahun lamanya Sang ilmuwan pun menciptakan bola lampu Ilmuwan yang menemukan atau bisa disebut pencipta bola lampu adalah Thomas Alva Edison Perjuangan panjang yang dilakukan Thomas sekarang mendapatkan hasil yang dulunya selalu gagal kini penemuannya hampir semua orang menggunakannya Tujuan dari dibuatnya lampu pop-up ini adalah untuk membuat setup dari meja kerja dapat menjadi lebih clean dan tidak memakan ruang yang banyak ketika lampu sedang tidak digunakan Manfaat lainnya dari dibuatnya lampu pop-up ini adalah agar kita dapat dengan mudah ketika ingin membersihkan meja karena tidak banyak barang yang ada di atas meja jadi kita tidak perlu mengangkat lampu ketika sedang dibersihkan seperti lampu meja pada umumnya Metode penelitian yang saya pakai disini adalah scamper scamper yang dari S yang pertama adalah substitut substitut disini saya mengganti lampu meja yang standar menjadi lampu pop-up agar lebih praktis dan C yang kedua adalah Combine disini saya menggabungkan lampu kerja dengan meja kerja menjadi 2 in 1 yang ketiga ada ada disini saya mengadaptasi dari sebuah lampu mobil lama bernama AL86 yang memiliki sistem lampu pop-up sehingga menjadikan mobil itu lebih elegan dan simple sehingga membedakan dengan mobil lainnya sama halnya dengan lampu yang akan saya buat nantinya dengan sistem pop-up akan menjadikan meja lebih simple elegan dan dapat menghemat ruang dan yang keempat ada Modify Modify disini saya memodifikasi dari bagian sistemnya dari sistem lampu biasa yang hanya bisa diadjust menjadi lampu pop-up yang dapat di-up ketika dibutuhkan dan ditutup kembali ketika sedang tidak dibutuhkan yang kelima adalah Put Another As disini saya menambahkan satu fungsi lagi yaitu ketika lampu sedang tidak digunakan maka penutup bagian atasnya dapat dijadikan sebagai tempat untuk menaruh minuman dan yang keenam ada Eliminate yang mengeliminasi bentuk base pada lampu belajar biasanya dan yang terakhir ada R yaitu Reverse konsep ini hanya mengadaptasi sistematis dari lampu mobil yang memiliki sistem pop-up dapat dibuka ketika dibutuhkan dan dapat ditutup kembali jika tidak diperlukan Aspek desain unsur dimensi dari lampu ini mengiliki tinggi 35,5 cm dan berdiameter 2 serta tempat atau tempurung lampu ini memiliki panjang 28,5 cm dan berdiameter 7 yang berfungsi sebagai tempat lampu ketika sedang hidup yang kedua adalah unsur estetika lampu pop-up ini menggunakan material yang bermacam-macam fitting lampu terbuat dari keramik tanggertan panas dan bagian luar dari plastik dan tempurungnya terbuat dari pipa dan sekat di dalamnya yang terbuat dari kayu sehingga dapat bertahan hingga lama yang kedua ada unsur estetika lampu pop-up ini memiliki yang kedua ada unsur estetika lampu pop-up ini menggunakan material yang bermacam-macam fitting lampunya terbuat dari bahan keramik agar tahan panas dan bagian luar dari plastik dan tempurungnya yang terbuat dari pipa dan sekat di dalamnya yang terbuat dari kayu sehingga dapat bertahan hingga lama yang ketiga ada unsur fungsional lampu pop-up ini memiliki fungsi untuk menerangi kita dalam segala macam aktivitas kita di malam hari seperti mengerjakan sketsa membuat prototipe membaca dan lain-lain selanjutnya konsep kerancangan konsep utama kerancangan produk ini adalah menggunakan sistem pad dan sedikit bantuan magnet sehingga memudahkan kita dalam membuka dan menutup lampu apabila ingin memakainya perden magnet ini juga akan mengunci ketika kita akan menutup lampu nantinya fungsi besar per disini adalah untuk memudahkan kita agar nantinya kita tidak perlu memakai tenaga terlalu besar untuk menutup serta melupanya contoh visualisasi tiga dimensinya dan berikutnya adalah contoh visualisasi 3D dalam bentuk exploded view kesimpulan kering dari berkembang zaman lampu meja pun mengalami perkembangan dari lampu solar hingga lampu meja yang memiliki berbagai keanekaan bentuk tapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya segala produk pasti memiliki efek kelebihan dan kekurangan dengan adanya lampu popop ini saya berharap dapat meminimalisir kekurangan dari lampu meja pada uminya sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh